Pengelupasan Kulit Dan itu adalah salah satu pengalaman saya Jadi pengelupasan itu dimulai mungkin dari cara hidup kita yang tidak bisa menggunakan mungkin karena makeup Ataupun mungkin karena pengaruh cuaca ataupun faktor banyak sekali yang kita rasakan setiap harinya Jadi untuk pengelupasan kulit ataupun sesuatu yang mungkin ada pada diri kita Ataupun sesuatu yang mungkin pada wajah kita itu semua tergantung dari bagaimana kita memiliki perawatan yang baik Untuk kondisi tubuh ataupun kondisi dari wajah kita Jadi pengelupasan itu terjadi dikarenakan karena mungkin kita memiliki banyak sekali iritasi pada wajah Yang dikarenakan karena bakteri atau mungkin karena kuman atau sesuatu yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita Ataupun sesuatu yang mungkin dalam kulit kita ataupun kulit wajah kita itu sama sekali tidak mendukung aktivitas kita Mungkin perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi kondisi kulit kita Jadi mungkin di saat kita memiliki suasana hati yang tidak baik Ataupun kita memiliki faktor yang mungkin terlalu banyak berpikir Itu banyak sekali yang kita rasakan kulit menjadi kering Ataupun kulit wajah menjadi ya mungkin berjerawat kecil-kecil Ataupun mengelupas ataupun yang banyak sekali lah yang masalah atau problem-problem yang kita miliki setiap harinya Tentang kulit atau pengelupasan kulit kita Dan banyak sekali tips yang diberikan oleh teman-teman yang lainnya Mungkin saya bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kalian semua Jadi intinya adalah pengelupasan itu bisa kita atasi Ataupun kita bisa melakukan perawatan untuk kondisi tubuh kita Ataupun kondisi wajah kita Ataupun banyak sekali produk-produk yang kita miliki Ataupun mereka yang menjual produk-produk di luar sana Yang memiliki pengelupasan kulit itu bisa menyembuhkan jerawat Dan berjerawat itu sama sekali tidak disukai oleh semua orang Jadi kulit atau skin yang mungkin mereka punya problem atau mungkin mereka punya masalah Atau ya bisa dikatakan ya semua pengelupasan kulit itu bisa dirasakan untuk semua orang Dikarenakan mungkin faktor cuaca Faktor cuaca juga bisa mempengaruhi kondisi kulit kita yang menjadi kering Atau mungkin kulit kita yang tidak bagus gitu Dan mungkin kita lebih banyak untuk makanan-makanan yang sehat Untuk menjaga kondisi tubuh kita untuk tetap sehat Untuk kita selalu memberikan mungkin ya mengkonsumsi makanan yang baik Mengkonsumsi sih buah-buahan ataupun sayuran Jadi tidak membuat kulit kita menjadi kering, iritasi Ataupun ya banyak sekali penggunaan dari alat-alat makeup ataupun yang lainnya Jadi sangat-sangat kulit yang menjerawat Ataupun yang mungkin tidak memiliki sesuatu yang baik Yang kita harus bersihkan Ataupun kondisi yang tidak begitu baik untuk kondisi kulit kita Jadi jangan lupa untuk selalu memprioritikan untuk semua jenis kulit kita Apapun itu kulit kering ataupun kulit bermasalah Ya masalah apapun itu kita harus mulai dari kulit kita yang bersih Ataupun kulit gagah kita supaya tidak berjerawat Ataupun seperti penglepasan pada kulit tersebut Dan untuk treatment ataupun untuk perawatan kulit kita Itu sama sekali kita anjurkan dan itu sangat penting Untuk bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan berjerawat Ataupun permasalahan hal-hal yang lainnya Yang membuat tubuh kita ataupun wajah Atau banyak sekali permasalahan itu yang kita alami setiap harinya Jadi untuk saat ini mungkin yang terbaik itu adalah pengelupasan wajah Itu seperti yang saya rasakan mungkin saat ini Jadi seperti bentik-bintik hitam ataupun kerutan di wajah Ataupun sesuatu yang kita miliki itu berasal dari diri kita sendiri Jadi jika kita hidup sehat Jadi jika kita kuat atau kita memiliki kebalan tubuh yang baik Itu tidak akan merasa stres ataupun merasa diri kita itu bermasalah setiap harinya Jadi pengelupasan kulit itu bisa kita atasi dan kenapa harus ragu Jadi tetap harus bersemangat Ataupun itu mungkin hal-hal kecil yang terjadi pada bentuk tubuh Ataupun bentuk kulit kita yang menjerawat itu mungkin masih bisa kita alami Jadi sesuatu itu bisa kita rekomendasikan Ataupun kita tangani dengan baik untuk pengelupasan kulit Dan untuk treatment ataupun yang lainnya bisa kita atur sendiri di rumah kita Pilihlah produk yang baik dan jangan sampai membuat tubuh ataupun kulit wajah kita menjadi kusam Jadi itu saja yang saya bisa katakan Untuk pengelupasan kulitnya Semoga untuk perawatan tersebut bisa bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!